Ada sebanyak 26.000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke Leiden, Belanda. Jika dijajar, panjangnya bisa mencapai 12 km. Namun, perpustakaan nasional Indonesia sendiri hanya mengoleksi 10.613 manuskrip kuno. Tidak sampai separuhnya dengan yang disimpan di Belanda. Catatan leluhur kita itu dimungkinkan telah ditafsirkan secara subjektif menurut Belanda, lalu dipublikasi ke sini. Tentunya tidak sesuai fakta. Upaya merampok, juga cara pembodohan terhadap bangsa Nusantara, adalah kejahatan terbesar Belanda terhadap Indonesia. Penulis dari Swedia Juri Lina dalam bukunya berpendapat, bahwa sejarah Indonesia bukan sejarah asli, karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Ada tiga cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri. Satu, kaburkan sejarahnya. Dua, hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. Tiga, putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahwa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Sejarah, ditulis oleh subjektifitas sang penguasa. Saat mereka sudah pergi, catatan sejarah yang sudah terlanjur tertulis, seolah menjadi mutlak benarnya, dan haram untuk direvisi. Target korbannya adalah generasi akan datang yang buta siapa leluhurnya. Termasuk siapapun yang masih mengamini dan percaya propaganda ini, adalah ikut berperan melemahkan mentaliti generasi akan datang. Coba berpikir kritis jernih dan logis, karena sejarah adalah logika, bukan sejarah, jika tidak logis. Kita ambil contoh pembahasan sebelumnya, jika benar situs-situs di Nusantara berdasar pada ajaran yang terlahir di India Hindu atau Buddha. Pertanyaannya, kapan dan siapa misionaris, atau pendakwah, atau bisu, atau mihu, atau orang suci, bukan pedagang dua ajaran yang terlahir di India masa praislam datang ke Nusantara? Tidak ada jawabannya, karena memang tidak ada. Ini propaganda penjajah yang ingin menghilangkan jati diri kita untuk menjajah, dengan usaha mengindianisasi Nusantara, dengan tokoh utama penyebar propaganda ini, adalah George Kudes, yang diamini dan dipakai para sejarawan sebagai referensi utama, tanpa dikaji ulang. Mari kita masuk pembahasan pertama. Adalah bohong, jalan anyerpanarukan sepanjang seribu kilometer, dibangun oleh Dandels orang Belanda. Tentang siapa Dandels, ada dua nama Dandels yang berbeda, yaitu Herman Willem Dandels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke-36 yang menjabat selama tiga tahun 1808 sampai 1811, dan ade Dandels, asisten residen di wilayah Ambal Kebumen pada 1838, atau tiga dekade setelah Herman Willem Dandels. Di sekitar menara mercusuar anyer desa tambang ayam serang Banten, terdapat tapal yang menandai titik awal pembangunan jalan anyerpanarukan, tertulis 0KM Anjir Panarukan 1806 KL. Padahal, Dandels baru mendarat di anyer pada 5 Januari 1808. Jadi, bukan dia yang menandai dan membuat jalan itu. Herman Willem Dandels, menjabat 1808 sampai 1811, maka mustahil dalam waktu tiga tahun membangun jalan dari anyer ke Batavia. Yang ada, Dandels, menempuh perjalanan selama empat hari. Ini membuktikan, bahwa jalan dari anyer Cilegon serang Tangerang Batavia sudah ada sebelumnya. Lalu siapa yang menulis dan mempublikasikan catatan sejarah bohong ini? Nama Jalan Pantai Selatan Jawa, kerap disebut dengan nama Jalan Dandels, hanya karena jalur tersebut melewati wilayah Ambal yang kala itu dipimpin oleh ade Dandels. Jaratnya hanya 130 km, menghubungkan kota Bantul di DI dengan Purworejo, Kebumen, dan Cilacap di Jawa Tengah. Dan, jalan pesisir selatan tersebut, sudah ada jauh sebelum orang Belanda tiba. Jalan Dandels Selatan, merupakan jalur kuno yang telah ada jauh dari abad ke-14. Ini merupakan jalur upeti kerajaan di Jawa, yang menghubungkan antara kerajaan Kediri, Majapahit, Pajang, Mataram, Cirebon, hingga ke Demak di utara. Pada masa kerajaan Jawa abad ke-14, banyak kerajaan memanfaatkan jalan pesisir pantai selatan Jawa ini sebagai jalur penghubung, salah satunya kerajaan Mataram Islam pada era Sultan Agung 1613-1645. Tercatat dalam sejarah Kraton Surakarta dan Yogyakarta, 1769-1874, Mataram Islam menyebut wilayah ini dengan nama urut Sewu, adalah satu dari delapan wilayah bagian negara agung yang merupakan daerah-daerah pungutan pajak di luar pusat pemerintahan Kraton. Sebelumnya, jalan ini bernama Jalur Diponegoro. Pangeran Diponegoro dan para pengikutnya, pernah bergerilia di ruas jalan ini, tepatnya di wilayah Karesidenan Bagellen, dalam Perang Jawa melawan Belanda yang berlangsung sejak 1825 hingga 1830. Diponegoro, memilih jalur ini sebagai rute gerilianya yang telah digunakan oleh leluhurnya ketika berperang, yaitu Amangkurat I, yang pernah menggunakan jalur ini untuk lari dari kejaran pasukan Raden Trunojoyo yang memberontak Kesultanan Mataram. Perjuangan pangeran Diponegoro dalam melawan kolonialisme Belanda, berakhir setelah pada 1827. Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal de Kock, menangkap pangeran Diponegoro di Magelang pada 28 Maret 1930, kemudian diasingkan ke Manado, dan wafat di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1955. Pasca Perang Jawa, pemerintah kolonial menjalankan politik untuk menghapus pengaruh dan citra Diponegoro di kalangan pribumi. Tujuan politik ini, untuk melemahkan semangat pengikut Diponegoro yang masih bergerilia, dan kedudukannya terpecah. Pada 1838, Adi Dandels, menggunakan kesempatan ini untuk mengganti nama Jalan Diponegoro, mengubah nama Jalan Kuno Penghubung Kerajaan Jawa ini dengan namanya. Lalu Simsalabim, jadilah Jalan Dandels di Selatan Jawa. Adalah bohong, Jalan Anyer Panarukan sepanjang seribu kilometer, dibangun oleh Dandels orang Belanda. Yang benar, nenek moyang dan leluhur kita sudah membuatnya terlebih dahulu, sebelum mereka datang. Ini lebih penting, sebelum tahun 78 Masehi, sudah ada peradaban maju di Nusantara. Cara menghitung awal tahun Saka di Prasasti, yang mengkonversi ke Masehi dihitung mulai 78 Masehi itulah, yang menjadikan sejarah kita hilang atau sengaja dihilangkan. Jika ditanya, lebih tua mana antara arah barat atau arah timur? Jawabannya tentu saja lebih tua timur. Di timurlah, manusia pertama ada, dan semua agama beserta ilmu pengetahuan awalnya berasal dari timur. Kejahatan terbesar oknum Belanda terhadap kita, adalah ingin menghilangkan jejak maju leluhur bangsa Nusantara selama puluhan tahun, dan telah membengkokkan, serta memutus sejarah Nusantara. Di antaranya, juga memutus sejarah nama-nama gunung, dan mengganti nama-nama gunung yang tersebar di Nusantara. Berikut ini saya tampilkan nama-nama gunung terdahulu. Mengganti nama gunung, tentu ada maksud di baliknya. Karena, bila nama gunung diketahui oleh generasi penerus, maka akan diketahui pula kerajaan-kerajaan di sekitar gunung tersebut, juga fakta sejarah benarnya. Karena, jejak rekam kegiatan Volcano, adalah data valid, dan akurat kapan kejadian itu terjadi. Gunung-gunung di dekat Gunung Raung Jawa Timur, dulunya adalah Gunung Semeru yang asli. Contoh kerajaan dan nama tokohnya dalam daftar ini, adalah yang berada di Bali, yang jejak sejarahnya tidak ada dalam catatan sejarah mainstream yang berhasil dihilangkan oleh kolonial. Awal penghitungan tahun Saka di Prasasti, seharusnya tidak dimulai tahun 78 Masehi. Inilah yang menjadi penyebab hilangnya sejarah kita selama ribuan tahun. Jadi, sudah diketahui ada kerajaan Bumaya Sasta di Nusantara, ketika tahun 7200 sebelum Masehi. Lalu pada tahun 5391 sebelum Masehi, mulailah dibangun bangunan megah, bernama Fwana Cakapala di Jawa, yang kini terpublikasi dan lebih dikenal dengan nama Borobudur. Kemudian setelahnya pada 5082 sebelum Masehi, dibangun candi megah dengan tiga induk bangunan utama di lokasi dekatnya, bernama Pakranadha, yang kini terpublikasi dan lebih dikenal dengan nama Prambanan. Pakranadha, mempunyai arti minata ulang, sesuai dengan bentuk dasar ajaran matahari sebagai sumber cahaya. Bukan menyembah matahari, namun dengan filosofi lima warna cahaya utama atau pancawarna. Inilah ajaran asli leluhur Nusantara Dharma, yang mendasari lahirnya tiga ajaran baru di India, yaitu Hindu, Buddha, dan Jaina. Teks literasi kata Dharma, terekam di relief dasar Borobudur dengan teks kata Kusaladharma Bajana, dan Vinaya Dharma Cita. Ini berarti, Borobudur, bukan berdasar pada salah satu ajaran yang terlahir di India, tapi mendasari lahirnya tiga ajaran baru berbasis Dharma di India. Bangunan megah ini dibangun oleh kaum Caka atau kaum Arya. Sejatinya, kaum Caka adalah leluhur bangsa Nusantara, tertulis pada relief dasar Borobudur dengan teks literasi kata Mahacakya. Bangsa Cakya atau Sakya atau Saka atau Arya yang agung disebut skaitia oleh sejarawan Eropa. Kata Arya, syarat dengan segala macam konotasi negatif, dan sebagian besar terjadi karena ideologi Nazi yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Arya. Salah kaprah dan propaganda Nazi telah merusak citra kaum Aryan dengan menghilangkan ribuan nyawa manusia, hanya karena satu kata, yaitu rasisme. Sampai hari ini, Arya telah menjadi terkait dengan hierarki ras yang menganggap orang kulit putih, pirang, bermata biru, lebih unggul dari bangsa kulit lainnya. Dan ini berfungsi sebagai alat propaganda yang dahsyat dalam realitas historis yang telah terjadi. Namun, itu tidak faktual. Kita telah masuk dan jatuh ke dalam jurang kehancuran akibat kebijakan politik suatu bangsa, sampai pada titik anggapan terhadap supremasi kulit putih, adalah bangsa unggul. Kemudian secara liar, menjadikan sikap menular bangsa lainnya untuk melabeli hirarki manusia berdasar warna kulit putih atau hitam, dan berakibat memecah belah umat manusia. Kaum Arya ini, menyebarkan peradaban pertanian dan kedamaian yang secara universal dikenali dengan simbol swastika. Simbol inilah, yang dipakai ideologi Nazi untuk mengklaim dirinya sebagai bangsa Aryan. Parahnya, simbol ini bukannya digunakan untuk menebar kedamaian, malah pembantaian. Pertanyaan mendasar yang harus terjawab, bangsa apa di dunia ini yang dapat menjelaskan lengkap jelas dan rinci makna filosofi dari simbol swastika? Bangsa apa di dunia yang sampai hari ini, dalam budaya kesehariannya memakai simbol swastika? Adalah bangsa yang sampai hari ini dengan filosofi swastikanya hidup damai, dan mendamaikan dunia, karena, di sini tersimpan sempurna ajaran dasar utama Dharmić Original, yang mendasari timbulnya ajaran di India. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton